Komunikasi sosial bagian dari sikap teritorial yang sangat penting untuk diaplikasikan di dalam sasaran anal fisik TMMD Rektas ke-111 tahun 2021 jajaran koding 1202 Singkawang di Desa Setanggung Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kelimantan Barat. Anggota Satgas TMMD Rektas ke-111 menggelar komsos dan monitoring dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan yang bertempat di penggilingan padi milikiling warga Desa Setanggung Jaya. Dengan setelus hati, anggota Satgas TMMD Rektas ke-111 tahun anggaran 2021 jajaran koding 1202 Singkawang di Desa Setanggung Jaya, Kalimantan Barat melaksanakan komsos dan membantu penggilingan padi milikili. Dan Satgas TMMD Rektas ke-111 2021 jajaran koding 1202 Singkawang Letkol Infanteri Condro Ediwibowo menerangkan bahwa kemampuan tim Satgas TMMD selalu ada bersama masyarakat yang sangat membutuhkan kehadiran tim Satgas pada saat kegiatan TMMD ini. Komsos ini bertujuan mengembangkan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan pangan saat pandemi COVID-19 sehingga mereka tidak mengalami kendala dan kesulitan saat membutuhkan. Anggota Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang melakukan pengecekan langsung kepada para petani dan tempat penggilingan padi. Hal ini untuk mengetahui ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Bersama rakyat TNI Kuat, Sinergi Membangun Desa bekerja dengan tulus berani dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat damai sejahtera untuk kita semua. Adil Ketalino, Becuraminkasaruga, Basengah, Kajiwata. Baik, terima kasih pada siang hari ini. Kami merasa berterima kasih dengan adanya pihak Satgas Angkatan Darat yang telah membantu kami. menjadi anggota Satgas TMD, TMMD yang telah membantu kami, menolong kami dalam melakukan kerja menyelipadi di tempat kami. Tentu rasa kebanggaan tersendiri bagi kami bahwa mereka sangat antusias kepada masyarakat. Bahkan sepanjang kegiatan ini berlialan, ya masyarakat selalu mengucapkan terima kasih karena memang mereka selalu silaturahmi, bahkan membantu di mana saja pun kesulitan-kesulitan masyarakat. Ya, meminta bantu tanpa diinformasikan sehingga informasi itu berjalan, mereka langsung membantu masyarakat dalam kegiatan ini. Itu oleh sebab itu kami dari tokoh masyarakat mengucapkan jumpol yang sangat, dan mengucapkan terima kasih yang sangat dalam. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan yang selalu menyatu dengan masyarakat ini merupakan suatu kebanggaan yang tidak terhingga bahkan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak TMMD. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tim Liputan melaporkan